Hai apa yang kamu suka dari aku aku menyukai sosok Mas Yun itu ya karena dia padanya sayang sama orang tuanya sayang sama adiknya pada jumlahnya sumpah itu bikin aku tersentuh itu kemarin bunda itu bahas itu dan aku enggak tahu bunda membahas itu terus gini-gini gini gitu kan Aksopo ya enggak ngerti tersuruh lihat itu ya udah aku lihat itu aku aja nggak kenal tinggi badan aku 173 tapi aku urus jadinya pakai air mungkin yang kalau ini untuk bebet yang 60 itu 60 kilo makinnya itu ikhela kok selingkuhannya tadi cantikan kamu cantikan kamu kamu jangan jangan nangis-nangis gitu loh krihanur jantik merawas-merawasin gitu loh di itu jantik merawas-merawasin yang paling terbanyak yang mau kalau bilang kamu 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 tepat hari ini Deliwafa rayakan acara pertunangan Mas Yun dan Falsana dan Sobat Ngarit Surabaya secara diam-diam penyanyi pelagu padang Falsana ternyata sudah menggelar tunangan dengan Mas Yun di kawasan Surabaya Jawa Timur tunangan Falsana itu ternyata merupakan tukang Ngarit sekaligus konten kreator sebelum tunangan Falsana memulai perkenalan singkat dengan Mas Yun kepada orang tuanya dilansir detik hot Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2024 Falsana mengenalkan secara resmi tunangannya bernama Mas Yun secara malu-malu di depan layar kaca namanya Indra Hoyrul Fai Yun panggilannya Mas Yun terus ya dia bekerja sebagai tukang Ngarit sekaligus konten kreator kenalnya sebenarnya singkat banget kata Falsana dalam tayangan di tiktok Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024 penyanyi lagu padang Falsana akhirnya resmi bertunangan dengan Mas Yun si tukang Ngarit yang lagi viral itu pemilik nama asli Falsana itu telah melakukan prosesi lamaran baru-baru ini Falsana mengakui pertemuannya dengan Mas Yun lantaran live tiktok bisa dibilang semi-ta'aruf kali ya karena memang awal kenal di Januari terus kita sepakat sama-sama serius dan lamaran pun terjadi memang belum ada sebulan kata Falsana saat lamaran pada Kamis siang tanggal 29 Agustus tahun 2024 dalam sebuah sesi siaran langsung live di tiktok yang berlangsung pada Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024 Mas Yun akhirnya buka suara terkait spekulasi dan kontroversi yang berkembang di kalangan penggemarnya mengenai hubungannya dengan penyanyi Minang Falsana selama ini beredar rumor di media sosial bahwa Falsana yang menjauh dari Mas Yun memicu pertanyaan dari netizen mengenai masa depan hubungan mereka namun dalam klarifikasinya Mas Yun justru menyatakan bahwa semua masalah yang terjadi berasal dari dirinya sendiri menurut penuturan Mas Yun tidak benar jika Falsana yang menjauh atau bahwa hubungan mereka mengalami keretakan karena sikap Falsana justru kata dia semua kesalahpahaman itu bermula dari keputusan-keputusannya sendiri termasuk tidak ingin tampil live bersama Falsana Mas Yun menegaskan alasan Falsana menolak tampil di konser Deliwafa Festival bukan karena keinginannya sendiri melainkan karena dirinya yang melarang sebenarnya bukan bundamu Falsana yang tidak mau live atau tampil di acara Deliwafa Festival tapi saya yang meminta untuk tidak melakukan itu saya belum siap bertemu langsung dengan Falsana ungkap mas Yun dalam sesi live tersebut pernyataan ini menjadi perhatian karena selama ini netizen beranggapan bahwa Falsana yang menghindar dan menyebabkan hubungan mereka merenggang klarifikasi ini diharapkan dapat meredakan spekulasi yang beredar di kalangan penggemar mereka dalam kesempatan yang sama Mas Yun juga menyampaikan pesan kepada para penggemarnya khususnya mereka yang sering memberikan gif selama sesi live di tiktok Mas Yun pun meminta agar para penggemar tidak lagi memberikan gif dalam bentuk virtual tetapi mengalihkan dukungan tersebut ke hal-hal yang lebih bermanfaat yuk simak lagi berita terbaru yang kedua Mas Yun yang seorang peternak sapi asal Tulungagung Jawa Timur disebut-sebut menjadi kekasih Falsana penyanyi lagu minang top asal Sumatera Barat kisah asmara pasangan muda yang dikenal dengan sebutan yuna gabungan dari nama Yun dan Falsana menjadi perbincangan hangat di media sosial khususnya di platform tiktok nama Mas Yun seorang peternak muda asal Tulungagung Jawa Timur mendapatkan perhatian luas karena keberhasilannya mengubah nasib melalui kreativitas dan kerja keras Mas Yun yang sehari-hari menjalani profesi sebagai petani awalnya mengunggah video-video aktivitas ngaritnya di tiktok sebagai hiburan sederhana Video tersebut mengangkat kehidupan sehari-hari di desa dengan gaya sederhana dan humor khas yang menarik perhatian banyak orang Kini berkat kreativitas dan konsistensinya Mas Yun berhasil mengubah pandangan masyarakat tentang profesi petani dan meraih kesuksesan yang signifikan Mas Yun memulai perjalanan digitalnya dengan membuat konten-konten singkat yang merekam aktivitas sehari-harinya di ladang Nama penyanyi Minang, Fauzana, kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah kabar kedekatannya dengan Mas Yun seorang pencari rumput asal Tulungagung menyebar luas Banyak netizen mempertanyakan keaslian hubungan mereka Namun dalam salah satu tayangan live-nya di tiktok, Fauzana dengan tegas menyatakan bahwa hubungan tersebut bukanlah settingan dan mengungkapkan kekagumannya terhadap Mas Yun Fauzana yang dikenal sebagai penyanyi asal Pariaman mengaku pertama kali bertemu dengan Mas Yun melalui undangan sebuah acara Awalnya ia tidak mengetahui siapa Mas Yun dan hanya menerima undangan tersebut tanpa ekspektasi apapun Namun setelah mengenal lebih jauh, Fauzana merasa terkesan dengan kesederhanaan dan ketulusan pria tersebut Dia Mas Yun bertanya-tanya tentang saya, dan saat saya bilang saya seorang penyanyi dia menjawab dengan polos bahwa dia hanya seorang pencari rumput Ternyata dia memang bekerja mencari rumput untuk membantu keluarganya Tutur Fauzana Keduanya tampak semakin dekat dan ramai dibahas setelah beberapa kejadian menarik yang terungkap di media sosial dalam video live tiktok Terungkap sebuah fakta yang mengejutkan tentang hubungan Mas Yun dan Fauzana HTI tiba-tiba memutuskan untuk menghubungi Mas Yun melalui video call dengan Fauzana Kejadian ini membuat Ronnie dan HTI jadi terkejut keduanya bahkan sempat berteriak lantaran tak menyangka akan melihat Mas Yun dan Fauzana sedang video call Ronnie pun cepat-cepat menutup panggilan tersebut agar tidak mengganggu momen pribadi mereka Yang menarik perhatian warganet adalah ketika Fauzana terlihat tidak mengenakan hijab ketika melakukan video